selamat menikmati kita akan ngobrol dengan beliau nih Bang Adal Bonai tentang pengembaraannya dari Sabah sampai Merauke sudah menjajah menjelajah seluruh pelosok Indonesia kemudian kehidupannya selama satu tahun di Papua kita akan memulik semuanya nanti dan juga dalam dunia supporter karena beliau juga eksis sebagai supporter semen Padang sampai sekarang ini masih masih khususnya Spartak kita akan gali nanti dan yang terakhir ada satu peristiwa yang membuat kehidupan beliau berubah nih sekarang udah berubah ya itu ketika beliau sempat masuk di LPG Pinang kita akan ngobrol lengkap siap Bang ya siap-siap kita akan ceritakan semuanya untuk perkembangan pertama kali mengembara pertama kali mengembara kalau dibilang saya mulai mengembara itu mungkin yang mengembara Indonesia itu dari Spartak berarti pintunya itu karena jadi supporter semen padang Oke berarti kenal dengan Spartak kapan 2010 berarti awal berdiri awal setelah tiga minggu atau dua minggu itu masih awal awal berdiri jadi waktu itu saya di kontak sama yang bikin ini apa yang bikin logo Spartak namanya Kusai kita temenan online waktu temenan di sosial media di Facebook yang ngasih tahu ada pergerakan supporter baru itu Spartak terus kita diskusi ya Semen Padang tapi waktu itu itu posisi sudah di Jakarta Jakarta jadi saya di Jakarta terus saat koordinasi-koordinasi 1 Agustus kita kumpul di GBK di depan kantor PSSI dan di sana diri pertama kali Spartak Jabodetabek langsung Sparta Jabodetabek dan saya Alhamdulillah waktu itu jadi Dapuk jadi koordinator atau ketuanya buat Jabodetabek berarti itu untuk persiapan waktu itu Semen Padang oh yes 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 mau naik ya mau naik pertandingan perebutan juara tiga di Manahan Solo Ayo waktu itu saya diajak diajakkan ada kerjaan waktu itu saya nggak jadi diajak ke Manahan Solo tapi waktu itu ada pertandingan ini juga persiap lawan Arema kalau nggak salah itu di GBK saya ada kerjaan juga di GBK itu kini saya nggak jadi lagi berangkatnya Solo nah Oh berarti pengembaran itu dimulai ketika jadi sporter berarti apa akan meninggalkan Spartak berapa lama waktu setelah setelah pertemuan itu waktu itu saya mulai kalau star pengembaran itu mudik-mudik 2010 itu pulang ke Paya Kumbu jadi saya naik motor Astra Grand dari 96 Jakarta Paya Kumbu Jakarta Paya Kumbu dengan Astra Grand di jalan gimana ya jalan slow lah jalan saya nggak masuk pertanyaannya ketika di daerah yang terkenal banyak ininya kan banyak masalahnya gitu Oh begalat apa-apa ada bajing loncat saya nggak pakai sepatu yang pertama terus pakai sepatu jepit terus tas ditaruh di bagian depan udah kayak akamsi aja nggak usah pakai lem rambut waktu itu tiga jam saya berhenti ngopi di kampung-kampung itu tiga jam ya per tiga jam karena motor saya motornya 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 berdua jadi harus diserahatkan jadi menikmati sih menikmati perjalanan dengan ya cerita sama orang apa orang kampung sana tempat di warung di warung mereka nanya mau kemana mau mudik-mudik kemana pekumbu Padang ya tiga jam ke Padang Oh jauh itu ini kata orang pas lihat motor beneran kayak ginian terima kasih dengan warga saya merasakan ya berhenti juga di sungai yang menikmati perjalanan lah dengar musik jadi di jalan itu sendiri yang menikmati waktu itu menikmati jalan karena waktu itu belum seperti sekarang juga udah 2010-2009 2010-2010 ya masih rawan lah masih rawan juga masih sehat selamat oke ketika sudah sampai di Pak Kumbu Hai memulai perjalanan pertama kemana siapa kumbu jadi tipe kumbu dulu saya mudik terus selesai selesai lagi saya balik lagi ke Jakarta kerja tapi ada satu tragi tragedi bukan tragedi yang menjalannya perjalanan sel itu di lahat motor saya hilang karena yang di rumah makan di rumah jadi ya karena motor saya waktu itu saya nggak ada nggak ada kunci nggak ada memang rock and roll jadi ini motor ya motor tua ada motor tua nggak ada kunci jadi saya tuh kadang di Jakarta kan suka bersandang kering tiga hari pada hari di Pakiran Kemang atau di mana saya biar itu pajaknya hidup enggak tapi aman juga dari Jakarta jadi moda yang motor itu menemani saya kemana-mana di Jakarta dan aman sih selamatnya polisi juga maras nangkap karena waktu itu kan dengan bagian aki itu kan kebuka terus kabelnya kemana-mana gitu lah jadi saya saya nggak punya saya nggak ada KTP nanti kita tayangkan bentuk foto motornya di kalau masih ada disempan foto-foto-foto-foto Oke aku balik-balik ke Jakarta siapa daerah-daerah mana saja nih yang sudah abang jelajahi kalau di Indonesia pernah kemana saja jadi waktu itu saya balik ke Jakarta Sabri Jakarta saya mulai ya kita selaturami lah Jabodetabek dan waktu itu sepatah Jabodetabek ngumpul ngumpul sporter lainnya terus tempat tinggal jadi bestcamp tinggal saya bestcamp buat teman waktu itu IFF 2010 2010 jadi bestcamp teman dari Bandung teman dari kampung jadi itu tadi saya nyebutnya rumah bahagia rumah bahagia karena disana ya kita ketawa aja zaman itu mah kita tahu aja udah jadi rumah bahagia jadi teman ke Jakarta sana sana ke Jakarta dari Bandung dari manapun itu buang-buang FF mereka kumpul di tempat saya tinggal gitu setelah FF saya ngerasain ya bedalah info dia kita saya ngerasain itu pertama kali semua hidup saya saya ngerasain seratus ribu orang di dalam GBK dalam GBK nyanyi satu-satu apa satu suara satu suara Indonesia raya saya ngerinding saya itu bikin saya semangat untuk itu pas momen final atau seratus ribu sudah momen final pas final kalau sebelumnya masih 80ribuan isinya kan yang waktu belum renovasi tempat duduknya belum satu-satu belum 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 masih bisa mepek-mepek itu saya itu memantik saya harus keliling nih saya pengen ke Indonesia karena tahu Indonesia ya karena mimpi keliling itu udah lama sebenarnya terlalu banyak ketakutan nggak tahu ada ilmunya atau gimana dan awal tahun 2011 Syari Sen ya berhenti kerja lah udah siap fokus fokus untuk keliling udah saya belajar tur-turur dari keturut ke Tanah Jawa terus balik lagi ke Sumatera balik ke Jawa balik ke Sumatera gitu saya belajar di jalan pas satu titik waktu itu Semen Padang target saya punya target Persipura lawan Semen Padang di Jepura waktu saya masih di Padang setelah final U21 kalau nggak salah itu U21 Semen Padang lawan Persela Persela Lamongan ya Persela Lamongan iya Semen Padang juara 2 kita kalah baru juara setelah itu jadi waktu itu saya punya apa peninginan saya harus nih harus ke Jepura tidak boleh sendirian ya saya harus ke Jepura nih saya harus ke Jepura nih saya tengitung saya hitung saya mulai ngitung-ngitung kita ngitung budget sih tapi saya harus lihat mana nih ke Jepura nih jadi nggak ada dengan duit nggak ada ya jadi saya dari Sumatera saya turun ke Jawa ini dari Sumatera startnya ya saya izin dulu sama ibu saya di rumah sama ibu saya izin saya mau ke Papua nggak diizinin udah saya turun ngeteng cara minta izinnya nih ke Papua saya bilang sama ibu saya saya mau nonton bola ke Jepura kata ibu saya udah hati-hati aja di jalan tidak ditanya pergi dengan apa-apa nggak 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 ibu saya udah tahu spikal saya apa ngelor ngejalan dimana setiap aja waktu itu sih akhirnya udah cinta aja nama ibu saya alhamdulillah saya diizinin saya turun ke Jawa mulai ngeteng tuh berarti tidak langsung ke Papua nggak 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 udah persinggahan pertama persinggahan pertama saya waktu itu nonton Persija Semen Padang Persija di Solo menahan 2011 setelah itu saya bareng anak Jack Malang ke Malang sama Femby juga Femby kan ketua supporter Separta Malang kita ke Malang dari Malang saya main berapa hari di Malang terus saya ke Banyuwangi Banyuwangi nyebrang ke Bali atau mulai ngeteng nyebrang ini dengan finansialnya saya waktu itu masih beli tiket atau dibayarin 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 waktu itu saya saya ada apa ya saya dari Jakarta itu saya modal 500 ribu oh modal awalnya modal awal saya punya pasti punya ada wakil saya namanya Haris Tamsin wakil sepatah dia boleh dia megang duit kan jadi ini ke Jepura nih jadi di 500 ribu jadi saya bilang gitu jadi insyaallah jadi saya bilang gitu akhirnya udah dengan start dengan 500 ribu itu dan waktu itu saya ke Malang-malang Banyuwangi itu sudah sendiri Malang dari sendiri sendiri banyuwangi nyebrang ke Bali tapi saya kenal orang di kereta udah saya bayarin tiketnya ya udah saya bilang gitu orang mana orang Bali orang Bali tapi nggak kenal sama saya nggak kenal nggak kenal saya cita di jalan aja banyak gitu saya dapat di jalan mau kasih tiket gratis nyebrang ke Bali sampai di Bali saya ngeteng lagi ke Denpasar tapi belum ada klub di Bali belum ada Denpasar saya ada ketemu ada dan saya di kampung di yang membuka pertama kali cerita tentang Raja empat sama saya makin tertarik makin tertarik saya dia tahu saya arah kayak Papua bilang gini kalau suatu hari udah udah nyampe Raja empat dan udah pulang kampung ceritanya nanti indahnya Raja empat saya nggak tahu jalan-jalan ada lawannya ya udah lah dari sana saya mulai dari Bali ini mati Bali sama juga di Bali terus nyebrang ke Lombok Sumbawa Flores seluruh Sumakasar terus baru ke Jiapura sampai akhirnya di Jiapura sampai Jiapura dengan uang 500 ribu tadi atau sudah uang 500 ribu dengan tambah rezeki rezeki di jalan ya itu Allah walaam tuh saya dikasih dapatnya dari siapa eh dari orang ketemu di jalan di yang dikeretain kasih 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 saya dapat tebengan juga di Sumbawa tebengan mobil pribadi ternyata anggota Dewan nggak salah waktu itu terus saya dikasih makan juga di traktir makan itu gitu dari jalan dan nyampe di Jiapura saya masih nyisain 160 ribu naik kapal ke Jiapura dari nah ini kapal kan naik pesawat jadi jadi saya dari dari Sumbawa Ngeteng ke Flores di Flores nebeng kapal lagi Tinong Nabila namanya ke Flores di mana di Labuan Bajo menariknya Flores itu pertemuan pertama saya dengan Bang Adal ini terjadi di ND di Flores waktu itu saya sedang di Flores juga ada kegiatan juga di Flores waktu itu ketemu pertama kali sama Bang Adal tapi waktu itu Bang Adal udah balik dari Papua udah balik Papua udah balik Papua Aceh juga di Mantan pertemuan kita itu kedua kalinya Bang Adal ke Flores berarti ya Iya kedua kali saya nginjak di bumi Flores dari Labuan Bajo nyeblang ke Makassar Oh ya Makassar Makassar saya berapa hari di Makassar terus silaturahmi juga enggak sama support saya Max men pasti ya Max men semua saudara Max men terus sama berapa ada kok ini juga apa penyair-penyair sana sama siniman-siniman sana lah ada berapa orang saya kenal di sosial media Twitter Aan Mansur Abang Aan Mansur terus kena-kenal ke teman disana juga Alhamdulillah lah ada krisnapa bicara juga yang bikin novel sepatu dahlan penyair-penyair siniman-siniman berarti Bang Adal juga ada jiwa-jiwa ininya juga nulis juga berteman doang tapi ada seni-seninya juga suka hal-hal ya suka banget seni itu lah jadi saya berapa hari di Makassar waktu itu datang SMS SMS udah dimana Bonai katanya dikira-kira saya udah manggil saya nama Bonai orang Semen Padang nih karena hanya orang Semen Padang yang manggil saya Bonai dan abang-abang saya di Jakarta saya tahu siapa manggil Bonai itu kan saya dipanggil Bonai saya bilang saya kayaknya enggak jadi ke Jayapura karena saya enggak dapat kapal waktu itu Semen Padang belum 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 pemain udah di sana udah di Jayapura udah di Jayapura tapi saya belum nongol karena saya ngomong sama tim waktu itu sama manajer almarhum Pak Asdian Pak Asdian saya mau ke Jayapura saya mau ke saya dengungkan sama Abang Niel Mezar juga saya mau ke Jayapura jadi ketika saya nggak dapat kapal saya bawa sepanduk juga dua biji sepanduk Separtan Jabodetabek dan sepanduk Separtan Batavia dan sepanduk Paliko Rekumuda 50 kota terus saya bilang gini saya nggak dapat kapal Pak sebelum itu tapi karena saya saya bawa sepanduk-sepanduk ini harus saya pasang-pasang di mandala sebuah karena saya nggak dapat akses ke Jayapura saya tukar ini saya bilang rute saya saya mau ke arah Sulawesi Utara dari Makassar ada klub juga tidak ada karena saya harus ngeteng ngeteng ke Jayapura kan saya nggak ada duit nggak ada ini jadi nggak pas-pasang saya mau ngeteng dari Sulawesi Utara naik targetnya jadi saya jadi saya enggak jadi saya karena saya waktu itu karena nggak dapat kapal saya ubah rute dari Sulawesi Utara naik ke atas Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Utara Maluku Utara baru nyeberang ke Papua ke Maluku dari Maluku baru targetnya ke Papua tetap arah saya tetap di Jayapura karena saya tetap berusaha tetap berusaha sampai Jayapura apapun nggak dapat pertandingan terus dibahas lagi ya sih SMSnya udah kirim nama asli di KTP katanya kita kan dibelikan tiket pesawat tiket pesawat bos waktu saya diam aja dia diam aja saya nggak ngomong sama siapapun waktu itu karena kan kita ada rival supporter waktu lagi panas-panas saya nggak mau ada kelas-kelas sama sportnya anti-santi-class sama kita akhirnya udah jadi ini juga ya ada anak emas kan lah takutnya bilang anak emas atau ini akhirnya udah jadi nyampe di Jayapura dikasih tiket pesawat saya nyampe di Jayapura dengan pesawat dari Makassar ke Jayapura kesentani di Jayapura habis itu baru saya ke hotel pemain oke sampai di Papua waktu itu apakah itu menjadi awal satu tahun hidup di sana ya berarti nggak balik-balik setelah sampai pertama itu saya kalau boleh cerita waktu malam waktu setelah pertandingan saya duduk sama Bang Niel Maizhar sama Marmurung Pak Asdian duduk bertiga saya ditawarin buat pulang bareng oke sama pemain pulang bareng dan ditawarin kerja oke kerja di KSSP Kabosirah Semin Padang udah kerja sama kita aja kadang kita saya bilang gini ini waktu yang udah lama saya tunggu ini waktu yang yang udah lama kebebasan ya ini waktu yang udah lama mungkin bisa lagi ya berkelana mungkin saya bisa mungkin ikut mereka tur atau apapun tapi saya beda lah beda jadi ini waktu udah lama saya bilang ini Bang Niel ama ini Daniel Maizhar sama Almar Pazian saya udah lama nunggu saat-saat seperti ini sebelum itu sama mereka nanti aja kalau betul kalau iya saya nanti jodoh kerja di Senen Padang ya pasti saya kerja Senen Padang tapi bukan sekarang bukan sekarang saya ada hal ada satunya itu ada dan saya nitip mau kerja empat itu saya mau kerja empat saya mau keliling sebelum itu saya udah jauh-jauh datang sampai ke Papua dan saya nggak mau pulang saya mau tahu Papua ini udah setelah pertandingan itu saya duduk bareng saya ditawari saya bukan saya sombong atau saya nolak enggak saya udah lama nunggu saat seperti ini besoknya pemain balik ke Padang udah saya tinggal nah momen pertama kali sampai di Papua melihat kehidupan orang Papua khususnya supporter persipura manual itu Bang masuk ke stadion memasang sepanduk Separta artinya tim supporter tamu datang itu bagaimana karakter supporter Papua kan perlu di abang kan udah merasakan langsung nih di Papua lagi bukan bertemu mereka di Jawa beda-beda ini sambutannya gimana sambutannya saya ngerasain gini nih oh cerita tentang Papua yang berada jumlah supporter Semen Padang waktu itu berapa ada sendiri yang atas nama supporter saya sendiri tapi mungkin perantau-perantau mungkin ada yang nonton cuman mereka kan nggak mungkin menampakkan ya paling cari aman lah maksudnya nonton aja gitu ya tapi kalau abang kan pakai saya pakai semuanya pakai tribut supporter pakai tribut supporter jelas ini padang gitu ya saya pakai sepanduk juga jadi gini lalu waktu itu saya karena disambut dengan baik disana oleh Bang Wantek namanya Bang Irwan Wantek ketua supporter persepuramannya saya sangat disambut disana saya dikawal dulu sama Nelson namanya wakilnya orang Papua asli saya dikawal Nelson buat masang sepanduk saya bisa nyanyi saya dipinjamin waktu itu main disana juga dipinjamin toa kecil itu buat nyanyi-nyanyi dipinjamin sama supporter saya nyanyi sendiri saya nyanyi sendiri jadi ketika saya duduk apa saya berdiri di Tribun Utara Mandala itu barang persepuramannya di tengah-tengah mereka di tengah-tengah mereka mereka nyanyi saya sendiri di tengah terus setelah mereka habis mereka nyanyi saya nyanyi sendiri jadi saya lawan satu satu Tribun dan mereka memberi memberi ruang memberi space buat saya buat mengakresiasi ya jauh-jauh ya support saya support terhadap tim yang saya cintai itu yang bikin saya gila nih tempat nih enggak enggak seperti apa yang persepsi orang tentang orang Papua gitu ya saya semua hidup saya saya dikasih ruang buat setelah mereka kelar cen-cen mereka kelar cen mereka terus saya nyanyi sendiri saya lagu-lagu sasaka salam sana saya kampung saya nyanyi sendiri terus saya ngerasain apa ya kebebasan merdeka saya disana itu mereka ngasih space waktu buat saya buat nyanyi sendiri terus mereka hajar lagi makan nasi padang ini terus mereka diam terus saya nyanyi lagi nasi padang nasi padang sambar randang saya bilang gitu sparta datang sparta datang semen padang pasti menang itu yang bikin saya gila saya bersyukur saya bersyukur dapat momen hidup yang bagi saya sangat wah bagi saya pribadi dari sekian banyak yang respect di Amerika tapi pasti mungkin ada 1-2 oknum yang mungkin ada yang lempar atau merasakan itu saya nggak ngerasain apa yang mau datang sendiri saya dikasih cimeng jaman-jaman bola itu waktu zaman-zaman itu ya zaman-zaman itu sama-zaman mereka sama mereka sama mereka saya karena bapak pertama itu saya masih report tidak salah kita imbang ya disana imbang persepura di kandang mereka ya saya main padang sebagai tim promosi menahan imbang tuan juara ISL di rumahnya sendiri dari diri terus saya nangis seumur hidup saya nonton bola semen polanya itu pertama kali saya nangis nangis ya apa ya momennya beda di kandang persipura lagi dengan perjalanan yang perjalanan yang bertahap-tahap terus saya kasih ruang buat mengapresiasikan dukungan saya disana dan dan mereka sangat menghargai supporter tamu yang datang saya juga apa ya 10 hari setelah pertandingan semen padang saya masih di persepura kan masih di jayapura masih di jayapura ada perang bintang oh itu ending dah ending ini ya persipura juara ngelawan pemain bintang semen padang peringkat 4 terakhir itu mereka sampai berantem sama ribut ribut-ribut kecil lah sama aparat buat masukin saya ke dalam lapangan ke dalam lapangan ke dalam lapangan menikmati pertandingan pertandingan perang bintang ini kenapa di pinggir lapangan mereka ngasih saya mau main berharga ngapain di tribun mending di pinggir lapangan nonton oke kalau gak salah waktu itu nil maizor pelati tim ini ya bintang ISL ya dan nil maizor dia ini pelati pemain bintang pemain bintang tim yang lawan juaranya ya itu saya dikawal ayo kita dari tribun saya ditarik diajakin ayo kita jangan di sini nonton saudara-saudara ada di bawah katanya gitu kan ada di dalam di pinggir lapangan lah saya diajakin itu mereka sampai apa agak cek cop agak apa ya karena saya gak ada kokarding gak ada apa kan gak ada mereka ngotot masukin saya ke lapangan ini saudara kata mereka saya masih ingat tuh ini saudara datang dari jauh dengan logat Papua dengan logat Papuanya itu saya bikin ini Papua ini gila ini Papua ini saya bilang ya kalau sekarang saya bilang ya saya sangat bersyukur Alhamdulillah itu yang bikin saya jatuh cinta pertama kali dengan Papua pas Pak Bola ini satu tahun akhirnya satu tahun di sana satu tahun kurang seminggu pokoknya sejak pertama datang untuk nonton Semimpadang itu jatuh cinta setahun kemudian setahun kemudian itu pun ibu saya nyuruh pulang kalau gak saya masih Papua setelah di Jayapura mungkin kita agak cepatin aja setelah di Jayapura kalau di Jayapura kehidupannya masih enak soalnya Abang Adal kan tidak menikmati hanya di kotanya masuk ke pedalamannya saya lihat ada foto pakai koteka dengan dan juga mungkin ada berkenalan dengan ya kelompok yang yang saat ini OPM jadi waktu itu ketika mereka juara ada selebaran 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 kecil yang apa ya yang tersebar di apa menyebar di saya masih ingat itu kalimatnya hitam kulitku tertindas merah darahku bangkit melawan saya bilang ada apa ini saya bilang ini kenapa mereka bikin ini dan dimana-mana itu mereka mereka ucapkan ketika mereka juara hitam kulit kami tertindas erah darah kami bangkit melawan itu saya mungkin saya dikasih momen yang sangat berharga saya sempat main sama mereka berkenalan sama mereka karena saya dianggap saudara datang dari jauh akhirnya saya pinggirkan dulu lah nasionalisme ini dulu saya pinggirkan nasionalisme ya udah saya menyambut kemanusiaan ini saya dimanusiakan di sana yang ya dengan kelompok ini ya dikasih cimeng itu saya nyimeng mereka nyimeng ketawa ada satu tempat di jahpura itu masih di jahpura masih di di daerahnya daerah perbukitan itu saya diajakin ke sana itu mereka lagi dengar musik-musik rege lagi asiasi kan ada cimeng juga terus saya masih 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 makai masih makai dulu dulu sekarang ambil saya sudah bertanggung jawab sudah bertanggung jawab itu yang bisa bikin apa ya saya ngerasain mereka nyambut saya sebagai seorang saudara saya berapun mereka kita beda nasionalisme lah Indonesia dia mereka ingin minta merdeka dari merdeka dari republik ini tapi saya kesampingkan itu saya mau menikmati rasa persaudaranya ini hubungannya sesama manusia ya menikmat sepak bola dari sisi itunya sepak bola kan kita gak ada sekat-sekat lagi gak ada urusan hal-hal yang lain sepak bola itu yang bikin saya apa ya pemikiran saya sangat terbuka tentang Papua dan saya semakin nyatu cinta akhirnya saya keliling saya masuk pedalaman keluar pedalaman daerah-daerahnya mungkin kalau bisa saya masuk 14 daerah saya masuk Diyapura Sentani Kerom Masih di atas ya Kerom Sarmi Sarmi Manokwari 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 Barat Sorong Raja Ampat saya turun ke tengah itu masih Papuang sih satu dua dua Papua Barat dan Papua saya ke Marokke juga Bovendigul 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 melihat tempat bersejarah juga gak oh iya ada sejarah menarik sih Putra ini kita juga Putra Hatta pernah di Asingkang Hatta Sahrir ada Bondan juga disana kita menangis jarak dari Merokke kesana itu setelah lima ratusan kilo jalur darat itu kami tempuh dua minggu karena jalannya ya jalannya luar biasa jalannya luar biasa lumpur kita lewatin lumpur waktu itu yang naik pespa kalau gak mau darat ya lewat sungai 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 digul itu lewat darat waktu itu karena pakai pespa kan pespa ekstrim lagi pespa ekstrim malah bila waktu itu pakai astriagram lah pakai pespa akhirnya saya ada empat orang kami disana waktu itu kami nangis empat orang ini dengan orang Papua empat orang ini kami orang apa di luar Papua yang melakukan penjalan keliling ketemu di Merokke dan satu barangan ke Jayapofa Digul jadi empat orang ada yang naik sepeda ontel ada naik motor vega nah disitu yang bang lihat apa rumah ada rumah peninggalan ada penjara tinggal sekarang penjara penjara digul itu masih ada apa kayak rumah bungkarnu yang DND Oh enggak enggak lebih bagus Soekarno lebih bagus semua kayak raja kan emang rumah bagus ada pelayan juga kalau Soekarno kan di sana Hatta enggak Hatta enggak karena dia harus melawan malaria di sana malaria endemiknya Papua sampai sekarang masih itu malaria yang nangis itu dan yang paling menarik adalah Hatta pada zaman itu dia bawa buku selalu berkopar-kopar buku dibawa ke saya bilang ini gila karena saya sebelum sana saya ke Bandai Neira juga tempatnya Bandai Neira juga terus saya lihat Bandai Neira terus terkoneksi dengan Bovendigul terus yang Bandai Neira ini Maluku Maluku bagian selatan bagian udah kebawah di tengah-tengah berarti Laut Bandai antara segitiga Maluku Pulau Timur dari Laut terkoneksi antara bandai neira dengan Bovendigul Gila nih orang zaman itu Hatta diasingkan sari yang dibawa buku buku saya bikin ya semakin cinta lah sama tokoh-tokoh ini semakin cinta Republik juga sebenarnya kan semakin nasionalisme juga tumbuh kecintaan akan negeri ini Oh pas sampai di pedalaman Papua ke Wamena datang kalau nggak ngomong-ngomong ke Papua katanya gitu kan ke Gunung Bintang masuk saya Punggung Bintang Punggung Bintang saya masuk Oh enggak saya masuk ke Yaukimo Oh ya Punggung Bintang saya enggak masuk saya masuk ke Yaukimo melalui jalur lembabalian 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 betul-betul saya trekking di lembabalian udah main jauh dari Wamena waktu itu saya trekking ke bawah dia masuk wilayah Yaukimo Syokosimo saya ingat kampungnya kalau di Jayapura mungkin ada orang Minang karena orang Minang itu dimana ada ya ada di Wamena itu ada Moroke ada di mana di Papua yang ada lagi orang Minang ya di Padang Pendalaman itu ada-ada ada di Bofendigo sendiri orang Minang itu biasa ya bisa diterima dimana-mana ya karena kan kita kan dimana bumi di pijak situ langit dijenjung itu yang juara Minang diterima dimana-mana Nah di Padalaman yang pas di Padalaman ada nggak bersama-sama dengan kelompok ini lagi kelompok OPM lagi kalau di Jayapura kan mungkin ketemunya ya mereka enggak pakai enggak yang versi ini ya ada ketemu sih ketemu karena itu akses juga dari Jayapura dari Jayapura dari Jayapura juga ada saudara main kesana gitu-gitu kan main ke Wamena ketemu mereka juga dan ini sudah pakai yang pakai Oh enggak enggak itu enggak tulang daerah tuh senjata makanya ketemu yang yang penampilannya seperti dulu seperti ketemu karena akan akses saya masuk pertama akhirnya akan akses dari Jayapura ini kan jadi ketika saya kemana-mana mereka punya akses kemana-mana juga di tanah kampung mereka sendiri kan ada saudara datangin kesana saudara karena ada hubungan baik ketika di di Jepang Pembelah itu karena ada hubungan yang diam-diam ya Alhamdulillah orang pendatang dia takut mungkin matau ini mata-mata apa-apa gitu kan waktu itu kan saya akan kemana-mana akan saya buat noken noken itu berisi nyapinang juga nyapinang siri sama kapur jadi kalau itu udah berat pertama kali ngunyah pinang ini udah berapa lama di Papua nih itu biasa dalam Papua kan pertama Papua sudah mulai ngunyah pinang itu mampu cepat terhadap pasti saya mencoba apa ya saya belajar tentang ya ajaran Minangkabau yang alam apa pertama rekaman jadi guru terus dimana umi dipijak selangi dijunjung bahwa kita bagian dari mereka itu saya belajar itu saya belajar banget nggak cepat nyatuh ya Bagaimana cara saya saya bukan pendatang sebukan ini saya adalah Papua itu saya belajar itu sih terus apa yang bikin saya di Bandara Papua ya pinang lah sirih lah itulah kebiasaan-kebiasaan ini kebiasaan mereka saya coba saya belajar sih Bagaimana menjadi bagian dari mereka itu sih saya belajar sih satu tahun di sana yang paling berkesan selain menonton padang tadi jadi jadi Bandara tadi Oh banyak banyak banget banyak banget ya termasuk mungkin bisa bertemu dengan kelompok-kelompok ini ya ya kelompok itu juga saya juga berbicara tentang sejarah juga sama mereka mereka juga ya dulu pernah cerita juga mereka versi mereka seperti apa ya versi mereka yang menganggap republik kita ini karena mereka menganggap Indonesia jajah masalahnya kolonial kolonial kolonialisme Indonesia negara kolonial kita ini menganggap itu tapi disamping itu saya mencoba meredam nasionalisme saya pengen tahu apa sih yang terjadi apa sih yang terjadikan gitu ya mencoba netral disana melihat dari dua sisi ya dua sisi gimana punya persepsi sendiri lah sekarang iya karena siapa sih yang mau berontak angka senjata datang risikonya mati apa sih yang diperjuangkan dalam dunia yang diperjuangkan itu yang bikin saya ada apa sih sebenarnya jadi di Papua kenapa sih mereka sesudah disana pendidikannya rendah atau apapun entah negeri kaya kan mereka negeri kaya kita tahu Papua itu negeri kaya kenapa kita nggak belajar saya miris saya adalah kita menganggap mohon maaf Papua itu dengan hal karena kutip lah Papua itu tapi selalu memandang terbelakang terbelakang ya itu nggak bisa kita pikir marah sungguh pendek lah gitu ya mudah tapi kita lupa lupa bahwa saya belajar bahwa peradaban mereka itu dihitung semenjak Injil masuk ke tanah Papua itu seribu 890-an saya lupa 97-95 itu di pulau Mansinan masuk itu dihitung peradaban di pertama kali orang menyebarkan yang dihitung tuh peradaban mereka mulai dari sana nah sebelumnya mereka apa kita anggap apa mereka enggak Papua ini apa kalau saya lupa lagi bahasanya yang orangnya orangnya cita orang makan orang lah orang ini enggak primitif saya nggak suka kata-kata primitif kenapa saya nggak suka ketika saya bergabung dengan mereka sekitar mereka saya pernah ikut acara ada juga sama mereka pakai koteka pakai ini pakai itu enggak mereka nggak primitif cuma hidup secara tradisional primitif karena ada 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 apa hal negatif hidup tradisional itu aja memang seperti itu itulah kehidupan budaya mereka itu yang kita mencoba menemui saya belajar oh iya ya ternyata Hai bukan primitif semenjak itu saya nggak suka kata primitif saya suka tradisional hidup secara tradisional 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 tradisi ya tradisinya budaya culture mereka saya harus respect hormat saya banyak kenangan-kenangan indah kebaikan-kebaikan yang mungkin saya tidak terima mungkin di dunia barat Indonesia bagian barat ini itu bikin saya jatuh cinta sama Papua bahwa apa yang saya dengar cerita apapun tentang Papua itu berbanding terbalik dengan apa yang saya rasakan di sana saya kalau ibu saya nggak nyuruh pulang nggak pulang akhirnya pulang setelah satu tahun tapi ke Raja Ampat aja di nak oh dua kali dua kali dua kali saya ke Raja Ampat saya punya keluarga di Raja Ampat Ambilah saya punya keluarga berapa daerah di Papua pengelola angkat lah orang asli Papua saya dikasih tumpangan partidur saya dikasih banyak hal lah kebaikan-kebaikan saya terima di Papua dan disana akhirnya rambut Oh ya saya keribu rambut keribu itu pernah tampil di trans7 ya dulu dulu tuh mulang di acara enggak acara ini apa-apa galeri sepuluh Indonesia diangkat loh di galeri sepuluh Indonesia pakai baju Spartak yang dipotong ini ya kan besar lambang Spartak di sini dengan rambut juara kita juara YSL eh IPL pas juara itu baru diangkat ceritanya udah pulang ya udah pulang udah pulang ya ambil lah kisah-kisah dalbona ini judulnya apa itu aplikasi nah itu kan Cemen Padang Cemen Padang juara IPL kan kita supporter ada pendukung dari datang dari manapun waktu dari kampung Jakarta buat dukung sempadang saya tidak kasih bahwa sempat tidak sendiri ada Separta kan gitu yang selalu hadirnya nah oh akhirnya pulang kenapa ibu saya nyuruh pulang waktu saya raja empat saya sama kakak angkat saya waktu itu seorang guru di SMA Waisai yang masuk di lagu lirik lagu Waisai itu ibu kota raja empat di pinggir pantai ya di pinggir pantai Waisai pantai Waisai terus saya dibilang sama kakak angkat keluarga angkat saya di sana ibu saya nyuruh pulang sebelum itu terus kata kakak angkat kakak kakak angkat saya ini pulang lah mana tuh ini pesan terakhir pulang karena ngomong itu pulang ya sakit atau enggak menyuruh pulang aja mencoba apa ya kodina yang ngobrol sama kakak angkat saya di Waisai sana ibu nyuruh saya pulang saya pulang kakak angkat saya di sana bilang pulang lah mana tahu ini pesan terakhir tadi oh mereka ya udah gas pulang udah bisa pulang saya raja empat sorong langsung ke Ambon Ambon pamit sama keluarga di Ambon lagi estafet tapi tidak seperti di awal atau masih sama seperti di awal lagi agak lebih naik 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 transportasi lagi Oh iya karena kapal kan kapal dari 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 sorong karena dari sorong ke Ambon Ambon saya pamit dulu ada keluarga angkat dulu di Ambon ada keluarga angkat di Ambon pamit terus sampai tidur mahasiswa-mahasiswa dari apa dari mahasiswa Ambon yang liburan ke Sorong lagi balik ke Ambon di cerita-cerita sama mereka terus mereka nanya Abang ke Ambon tempat siapa katanya saya nggak ada sebelum itu tidak ada sebenarnya mau kemana ke Ambon yang tahu pokoknya ke Ambon aja dulu udah akhirnya ditawarin 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 tinggal tempat mereka juga tapi dirumah saya ada anjing kakakak tapi ada anjing obat ini non-non apa ya saudara Nasrani kan habis tambahan masih inilah Oh bekas konflikkan bekas ada masih ada ini masih tahu rumah nggak apa-apa sebenarnya bisa menerima kebaikan yang ditawarkan ini sekarang ini tadi tinggal rumah mereka dan saya ngerasain hal yang berbeda saya rasakan waktu itu sempat apa ya saya tinggal tempat mereka keluarga Ambon ini diri lah daerah lampu lima namanya di Ambon dekat daerah lampu lima masuk-masuk lirik-lirik lagu Ambon juga lampu lima terus ya saya ngerasain hal berbeda lah tidak seperti apa itu-situ negatif beredar saya makan makan ini ini makan ya negatif saya lihat ada apa lemari makan lemari tempat taruh saya dipisahkan makan makan yang saya tidak boleh makan jadi mereka menyadari itu ya mereka berikan berikan saya ikan dicarikan kita boleh kita boleh kita makan luar biasa disediakan saya makan yang mereka tahu saya nggak makan yang ada 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 makanan yang boleh saya makan itu saya dipisahkan gelas piring sendok makanan saya dipisahkan nasi dipisahkan itu saya ngerasain ya kehangatan apa ya kebaikan lah yang kebaikan itu saya Alhamdulillah saya itu sangat bersyukur dan sempat saya ada satu malam saya cipta sama bapak angkat saya ini sampai nangis karena waktu itu daerah itu kan kita rumah masih banyak peninggalan konflik kan habis kebakaran ada rumah yang bekas kebakaran ini terus bapak angkat saya ini cerita ini bikin saya nangis malam itu adalah dia bilang gini saudara saya nggak ada Oh sudah tidak ada lagi ponakan tidak tidak ada lagi konfliknya nggak ada guna karena keluarga udah udah jadi korban-korban-korban tapi kita konfliknya nggak ada guna hanya menyisahkan luka kan itu bikin saya nangis apa saya nangis itu saya nangis kita malam itu saya sangat belajar bahwa apapun itu konflik-konflik sama kita nggak ada untung nggak ada untuk itu yang bikin saya ya saya bersyukur saya ngeliat sudut pandang dari yang berbeda dari saya kan itu berbeda dari kita jangan sangat kehangatan penerimaan kasih sayang itu yang bikin saya bersyukur pernah melakukan perjalanan itu sih hari ini saya sangat bersyukur ya dan akhirnya melakukan perjalanan kembali ke payakumbu payakumbu ke Bonai Bonai sebulan di Bonai ketemu ibu apa masih kribu kan masih masih kribu masih kenal ini siapa ya preman katanya pangkas siap botak tapi rambutnya sampai sekarang hari ini masih saya simpan rambut yang kribu itu disimpan karena ibunya di perjalanan mungkin kalau tidak dengan mikroskop mungkin ada cerita-cerita mungkin disimpan di ada saya di rumah itu saya simpan ada beberapa barang-barang saya itu saya simpan masalah pada usia berapa usia rambut ini sekarang sejak dipangkas 2019-2012 sekarang udah 13 tahun 13 tahun usia rambut 12 tahun 12 tahun 12 tahun ya usia rambut rambut di perjalanan di pangkas nah tapi apa Adal ya kami udah sempat bercerita juga waktu bertemu di Flores ini apa Adal ini kita udah dekat Kalimantan bisa naik sawadar kules tidur di kantor polisi temannya polisi karena teman-teman tentara siapa pun bisa temannya kan kayak tadi aja di Papua ada temannya macam-macam lah temannya kan nah ke Aceh kita hitung satu-satu nih ke Aceh udah saya lima setengah bulan muter Aceh lima setengah bulan muter Aceh bukan letak di kotanya aja ya saya muter-muter juga apa-apa aja daerah kita mungkin cepat-cepat aja nih saya dari masuk dari Aceh Tamiang terkan itu jalur timur sampai ke ujung Indonesia itu namanya Pulau Rondo luar Sabang ya bukan Sabang ada lagi pulau dekat paling ujung luarnya sebenarnya ada lagi udah dekat dengan perbatasan sedangka India 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 habis itu saya turun lagi ke bawah sambil jalur barat sampai Padang ngapain balik lagi pulang-pulang 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 dulu ke dalam juga pernah dulu ke Donokoba kayaknya sampai Padang ngapain balik lagi pulang-pulang pulang-pulang dulu pulang-pulang ini luar biasa berarti ini kesimpulannya kalau udah sampai Padang wajib pulang-pulang lihat ibu ini ini harus digarisbawahi kalau udah sampai namanya di kampung ini harus lihat ibu dulu lanjut lagi lanjut lagi saya lanjut ke Jakarta langsung ke Jakarta ya tapi saya ngeteng juga dengan merasa sesuatu saya jenuh nih di rumah nih nggak ada duit saya bilang Jambi apa itu udah udah dilewati dengan perjalanan asriagran tadi ya habis itu saya ngeteng lagi ke Jawa dengan merasa 150 ribu yang tadi rumah bangsa dikasih 150 ribu ke Jakarta sepulang itu cukup cukup sepulang itu udah ngeteng lagi naik naik apa naik naik truk 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 namanya numpang itu set tujuh hari seminggu punya Jakarta ada ganti-ganti truk ya ganti-ganti truk nginap di sini terus besok jalan lagi numpang-numpang lagi gitu-gitulah seminggu saya baru nyampe Jakarta dari dari Pekubuh ke Jakarta terus seminggu dengan modal 150 ribu dan penyakitnya masih set-tip 70ribuan kita nggak usah tanya makan gimana tau pasti pasti ada aja yang ada aja aja rezeki 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 di jalan-jalan dari dari Jawa-Jawa saya waktu itu masih ada kerjaan itu saya Alhamdulillah itu ada kerjaan bikin dokumenter saya ketemu dengan loyalis loyalis Soekarno yang masih hidup ya sempat saya ketemu dengan menteri Soekarno yang masih hidup para-para atlet-atlet Ganevo kita kan bikin Ganevo dulu kan saya ketemu juga dengan orang lama itu juga Alhamdulillah lah saya ketemu dengan perempuan pertama yang ke Indonesia Almarhumah Nenek Erlina Kasim juga itu perempuan pertama yang ke Indonesia Indonesia waktu Indonesia masih sampai Maluku banyak ala saya ketemu dengan orang-orang hebat yang hidup pada zaman Soekarno saya banyak dapat cerita dari mereka itu yang menumbuhkan kembali semangat saya untuk saya lanjut jalan lagi ini akhirnya waktu itu saya ke Surabaya ada perlukan Surabaya di Surabaya saya kan nebeng kapal nebeng kapal ke Oh Kalimantan habis itu Kalimantannya di Oh enggak saya di Banjarmasin Oh banyak masyarakat Banjarmasin dulu karena dari start dari apa dari Surabaya Tanjung Perak ke Banjarmasin nah sampai Kalimantan itu beda lagi ini udah balik dari Papua atau udah balik Papua Papua dari Aceh itu saya Kalimantan saya belum ada pengalaman nah minimal ada pengalaman dengan kehidupan yang dibuat karena mungkin coba pasti sasarannya enggak mungkin di kota-kotanya di dalam masuk ke dalam masuk ke dalam lagi saya ketemu dengan suku daya akan daya saya juga ada satu daerah perbatasan namanya Kerayan itu enggak ada akses darat masuk ke dari Indonesia pesawat waktu itu saya nebeng kapal apa pesawat patroli angkatan laut waktu itu dapat tebingan kesana karena sembarang orang sana hidup kita kan sebagai warga negara yang baik sebagai warga negara yang baik naik pesawat ya bukan komersial ini pesawat oh ya tentara gitu karena sembarang orang yang bisa naik saya mungkin dikasih ya di bukan jalan sama sekarang saya baru sadar bahwa semuanya kan kehendaknya mahkuasa kan saya dikasih nikmat 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 saya ngasih nikmat diizinkan diizinkan nebeng Hercules dari Meroke Kaumena saya nebeng pesawat tempur apa kapal perang juga di Raja 4 yang kedua kalinya saya bisa sampai ke wayak wayak itu kan ikon Raja 4 itu kan wayak nama daerahnya dan saya kesana nebeng kapal perang keri banjarmasin terus saya di dalam kalimantan tuh masuk menggunakan pesawat angkatan laut luar nebeng helikopter angkatan darat pesawat helikopter kapal perang udah naik ya Alhamdulillah di ya suku dayak apa yang paling berkesan saya waktu itu sempat bikin gerakan pendidikan namanya tanah ikai Indonesia tanah itu artinya tanah lundai di di Kalimantan Utara itu daerah yang tidak ada akses dari Indonesia dari udara tapi luar udara dan mereka hidup Malaysia dengan Malaysia perbatasan justru mereka lebih dekat sama Sabah berarti kalau dia atau utara dengan Sabah berarti Kalimantan Utara dan disana kan ada semboyan Garuda di dada harimau mulai adikrut Hai paham maksudnya kan disana bagi saya juga untuk kehidupan ya ke negara sebelah ya mungkin mereka belanja apa-apa di negara sebelah kalau ke wilayah di Kalimantannya perjalanannya enggak ada darat enggak ada darat enggak ada darat dan kalau darat pun mahal itu bikin dan itu itu bikin gerakan pendidikan sama tentara perbatasan sama guru perbatasan SM3T juga oke ketemu teman-teman saya di SM3T SM3T juga juga dan 3T dari kayak WNJ WNJ waktu itu akhirnya kita bikin sekolah sore terus kita bikin 123 ini apa tiga perpustakaan kecil di sana karena ada bantuan juga waktu itu dari teman dari Jawa dari apa dari Jakarta dari Jogja juga ada bantuan buku juga disana kita bukain Alhamdulillah waktu itu yang sama dengan tentara perbatasan dan teman-teman dari SM3T yang mereka pendidikan itu Kalimantan sudah pulau sebelahnya Sulawesi Sulawesi saya awalnya Makassar tadi sudah sempat di Makassar saya ke Palu aluh poso poso ya di sana lah terus ya Tenggara saya saya di Borontalo atau Utara belum? belum ya ke Sulawesi Tenggara udah oke saya menariknya posonya apa nih cerita yang menarik ketika berada di poso? poso waktu itu saya dari Palu ke poso dengan cerita samalah cerita negatif ya karena lagi berburusan poso waktu itu kan lagi lagi ada operasi Cilombala berburusan poso tapi yang saya rasakan malah kebalikannya cerita tentang poso pampung-pampung lagi berburusan poso teroris ini daerah konflik ini sampai di sana yang saya terima kebaikan yang saya terima malahan jadi waktu itu orang-orang ketogian awal waktu itu orang-orang di sana nggak terpengaruh dengan perburuan itu normal aja normal aja sih jadi waktu itu lainnya sama ketogian ketogian saya nggak mau poso ah poso lagi berburusan poso nih mikir gitu kan tapi saya akhirnya saya dikasih jodoh ketemu dengan orang-orang saudara-saudara di sana ada bangin namanya komunitas rumah katu komunitas ini isinya para saudara-saudara napiter narapidana teroris sama saudara-saudara bersatu dari kedua pihak sempat berkonflik disana mereka bersatu buat bangun poso Oke dalam kedua belakang yang pernah habar mereka bersatu-saudara kembali bersatu dan bangun poso dalam komunitas dan bangun pariwisata dalam mereka bukan tempat wisata itu barang pariwisata bangun itu terus hasil dari sana itu mereka buat anggota dan kalau anggota ini udah mumpuni mereka bisa dimorah buat usaha sendiri juga kan gitu tujuannya itu dulu kita tarik saya waktu itu saya kenal sama mereka kenal ketuanya akhirnya jalan ketogian saya ya skip saya mau diposok ini udah tiga setengah bulan saya diposok saya nggak berusaha saya mau orang berurusan Toso lah atau apa saya nggak nggak tahu saya sih waktu itu sempat dibilang ini juga si Intel kan Intel atau Intel Prosec mungkin jadi bilang Intel juga waktu itu dipakai ditanyainlah sama pasca-pasca dan datang ya Denjaka sempat diinterrogasi sama Denjaka waktu itu Hai Oh saya dari mana mau ngapain di sini sempat diinterrogasi saya sipil saya mau lagi perempuan jalan keliling jodoh dengan teman rumah katu siap ingin bantu teman rumah katu Oke udah kita hitung ya Pulau Sumatera sudah Jawa apalagi Kalimantan sudah selalu juga sudah setengah lah memang kalau selalu setengah kebawahnya Bali tadi udah udah rasa sudah MP3 sudah apalagi saya pernah 2015 dengan motor sewa dari NDO ya Oke NTT sudah dari mana mulainya waktu itu dari ini ya dari Flores Timur ya kalau 2011 ya masukkan lebon baju aja yang 2015 waktu itu saya kupang dari kupang dari pulau Timur saya ke apa keperbatasan dengan timur lastik yang ini yang temua Oh yang ttu-ttu-ttu-ttu-ttu dulu tengah utara Ttu main ktts terus ke tambuan kemoni apa ke jembatan apa itu jatuh buah itu ke lianis terus saya balik lagi ke kupang saya kupang ke Adonara ada saudara juga di Adonara juga indah juga ya saya ada keluarga angkat di sana juga tinggal sama penduduk sana kan ada keluarga angkat di Adonara Adonara saya nyebrang ke laran tuka laran tuka yang perburuan paus itu dari situ oh itu di ini lembata 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 ya saya ke laran tuka laran tuka saya ke ya itulah memereh saya tinggal juga itu merasakan kebaikan-kebaikan dalam penjalanan merasakan hubungan-hubungan ya hubungan bersama anak bangsa atau parah namanya sebuah manusia kebaikan-kebaikan jalan-jalan yang terkenal Jon K dari asalnya dari situ berlangsung alhamdulillah pernah Hai tinggal lama tapi pernah kesana sudah seluruh-seluruh pulau yang ada di Indonesia lain-lain pulau-pulau besar seluruh provinsi hampir semua akhirnya luar biasa ambil asa dikasih sang hari ini saya saya bersyukur dan saya anggap itu sebagai anugerah paling indah dalam hidup dan itu karena sepak bola atau diawali dengan sepak bola karena berapa daerah saya kan juga kayak di kak Banjarmasin saya ada teman-teman dari baritumannya pasti di Aceh ada juga kalau ke satu tempat itu ada supporter yang ada di situ dulu pokoknya kalau ada supporter saya akan satu rahmi itu baru mulai jalan lagi satu meter jalan terus ya Insya Allah sama teman-teman supporter karena saya yang membuka pintu pertama kali kan supporter perjalanan saya yang beritahu daerah itu pun mungkin ya dari mereka lah informasi ya kalau saya bilang hari ini adalah dengan supporter saya mengenal Republik ini kenapa karena dengan jalan satu remi yang tersupport kita bisa mengenal di daerah lain bentuk gerbang baru mengenal Republik sebenarnya negeri ini melalui supporter dan kita mendukung klub yang kita cintai dan kita selatu rahmi kita memiliki persaudaraan nah kita ini aja kita agak sedikit mempendekan dari dari perkelanan itu berkembara itu kita sempat hilang kontak setelah pertemuan DND dan kontakkan lagi dengan suasana yang berbeda kita kontakkan lagi saat saya di Sabah waktu itu beliau di bilang di Cipinang saya kira Cipinang ini di daerah di dalam kok bisa kau bisa masuk-masuk Cipinang saya masih pakai waktu itu masih pakai saya masih pakai masih mabok masih lah minum make masih bicara acara ya yang mahu kuasa ngasih saya jalan apa untuk teguran 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 mungkin mudah saya kena ya saya disikat sama polis jatah selatan selama ini aman-aman aja waktu itu kenapa bisa bisa kena ya karena seseorang kenapa saya pengguna aktif dan jauh gitu saya beli ganja di sini Sumatera Barat sekirin ke Jakarta melalui pengiriman lah kalau paket dan ketika sakit badung ya tapi aman waktu itu paketnya aman saya aman Alhamdulillah aman saya kena karena teman patungan saya yang beli cimeng ini ganja ini itu kena cipu Oh dia beli lagi tempat lain dan dia kena cipu mungkin itu memang itu jalan ya terus rumahnya digerebek masih ada barang saya saya titipin sama dia dikembangkan lah dan dikembangkan lah itu dari nomor WhatsApp sinyal WhatsApp saya lagi kerja jam 10 pagi di kantor saya diangkat lagi di kantor itu datang lagi di kantor lagi di kantor lagi kerja datang itu saya penyesalan yang paling besar dalam hidup saya itu apa kesalahan itu saya bikin kantor dimana saya banyak dapat apa ya wawasan di sana saya banyak di tempat belajar di sana orang baik tapi saya bikin malu ganteng hal itu setelah ini ya setelah meninggalkan kantor sebut pertama bergembara akhirnya dapat kerjaan lagi masuk lagi orang yang mau menerima saya dan ngasih ilmu sama saya bisa disana itu satu didakan saya bukan dari akademisi seharbanyakan otodidak dan ketemu orang yang tidak memberikan saya bodoh akhirnya tapi saya yang membodohi jadinya saya masih pakai dan saya ketangkap di kantor bikin malu kan bikin malu itu penyesalan yang bagi saya itu kesalahan yang diciduk di kos mungkin ya saya di kantor itu kantor juga di obrol ablik kan waktu itu sama polisi apakah masih ada cemeng saya di sana atau apa itu saya hari ini saya sangat merasa bersalah dan selalu saya ungkap saya sebenarnya salah sama tapi sudah sempat minta maaf sama ya minta maaf pasti lah tempatkan rasa bersalah ini kan kadang selalu mengantri ya salah masih saya salah itulah mereka juga minta ini doang saya berubah itu mungkin faktor doa mereka juga yang mungkin saya sampai hari ini masuk ke Cipinang biasanya abang kalau misalnya ada apa-apa pulang itu mesti bilang sama orang tua nah ini gimana bilangnya ini nggak dibilang-bilang atau gimana ya karena waktu ditangkap teman di Jakarta yang ngontak ke kampung saya ditangkap ya panik kan maksudnya orang tua tahu tahu ibu saya tahu panik diberitahu diberitahu akhirnya ya orang tua anaknya jauh dirantau tangkap polisi panik tapi itu ada hal yang saya pelajari adalah koneksi antara anak dan orang tua ikatan batin ya saya belajar itu bagaimana caranya saya dalam penjara tapi kalau saya stres itu akan terkoneksi ke ibu saya dan ibu saya stres juga kan jadi saya belajar bagaimana saya berpikiran positif itu Alhamdulillah saya masih diberi kewa itu yang bikin saya masih beri kewarasan lah saya bersyukur banget masih beri kewarasan dalam penjara itu saya membuat program sendiri yang saya bikin namanya bio bagaimana bahwa kehidupan selama berada di di ya di dalam lah di dalam LP kalau dibilang gini seru sih kenapa saya bilang seru karena alam penjara ini loh penjara yang ya ya termasuk kelas ini ya karena gini karena saya pernah ya pernah kemana-mana di Republik ini kan banyak kenal suku bangsa saya kenal dengan orang timur lah orang timur orang Makassar orang Aceh orang jadi pas saya di Cepinang itu yaudah jadi interaksinya lebih cepat terkoneksi kan dan ada orang-orang dari daerah-daerah itu karena saya kadang contoh kayak Ambon nih akan ambangan tes orang-orang yang stigma kan tahu lagi tadi jatah kita kasih tanya Alek Ambon dimana sebelum itu yang saya tanya Kampung di Ambon dimana Alek Ambon itu panggilan untuk laki-laki kalau di Ambon di diseram kata dia pulau seram pulau seram iya betah tahu seram 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 dimana Alek Pung Kampung ya kan di Masohi tadi kan ya betah tahu Masohi Alek Pung Rumah dekat mana kayak kenal aja semuanya sampai detail-detail Alek Pung Rumah dekat mana jadi kayak gitu mereka pun mikir ini kok tahu semua koneksi lebih cepat nyambung jadinya lebih cepat nyambung satu rambut yang penyambung jakinnya sangat biji pinang itu nongkrong nggak pulang-pulang tapi awal-awal masuk ya agak ada inilah perasaan yang tertekan atau apa enggak ada dari awal masuk awal masuk saya lalu antar sesama nanti coba menerima aja gitu enggak kalau cita-cita negatif banyak tuh tentang penjara tapi setelah saya masuk ke bloknya apa ke blok pores seakan multi-anis juga dalam itu sel kamar itu setelah saya lewati itu ya ya bisa bisa ngelewatin lah cipinang saya udah karena dengan cita-cita mereka ada orang ini ada orang dari timur sudah multi-anis lah disana jadi saya bayangin sama kayak di kores ya sama lah pasti bisa apa ya beradaptasi saya mungkin saya bayangin wah bisa adaptasi ini karena udah tahu lah kalca-kalca setiap daerah itu yang ngerti lagi dengan cara masuk juga akhirnya udah kalau saya masuk ke orang Ambon ya gg Ambon aja dalam sebuah bahasa Ambon kalau lebih cepat ya sama bos-bos dari Aceh udah Aceh aja aduh gitulah jurni kalau panggilan abang adun panggilannya adun-adun-adun cerita saya juga baca cita saya pernah kesini itu bikin cepatlah imbadi akrab dikenal ini alhamdulillah lah dan di dalam itu ya saya sempat kena sakit juga kan sakit kak lambung paling parah karena hidup hancur ini lambung itu luka jadi ketika buang air besar darah hitam yang keluar uh sakitnya minta ampun itu dirawat di luar enggak ada enggak enggak pernah dirawat di luar itu parah banget ya tapi itu dokter nyaranin buat makannya udah lunak namanya apa yang gimana disediakan sama makannya harus seperti itu saya waktu waktu itu makan karena ya sayuran penjara aja udah terimanya kan enggak mungkin kayak di rumah di rumah yang dimasakin yang sesuai dengan yang dibilang dokter mungkin saya mulai vegetarian waktu itu mulai belajar ya karena hidup sehat hidup sehat vegetarian saya mulai mengatur tukar olahraga saya tidur saya teratur juga dua minggu saya lemes dua minggu lemes tapi setelah itu dua minggu ada hal baru yang sesakan berbegitu bu mas stamina naik hidup lebih fresh kan bangun pagi apa lebih enak nah di dalam berapa lama tiga tahun perbulan dalam tiga tahun empat bulan itu Hai Oh masa paling sulit ya masa masa paling sulit berpisah dengan yang mungkin beberapa beberapa waktu ada jarak-jarak waktu harus dikonsumsi itu sama dimanjara kan enggak bisa lagi lah gitu gitu kan titik terberatnya itu kapan ada nggak nggak ada sih ingat-ingat lagi kalau titik terberat apa dalam penjara saya pernah 22 orang satu kamar yang kamarnya cuma tiga kali empat oke yang tidur yang bisa gini ya digantian gitu tapi saya nggak tahu saya mencoba merasakan apa ya belajar menikmati lagi lah waktu itu saya harus terima karena saya berjalan soik waktu itu kan soik itu Oh belajar tentang hal-hal yang dalam pendali kita kan kalau hal-hal di luar kendali kan stres saya mencoba mengendalikan diri saya saya belajar tentang stoikisme saya belajar agama saya baca Quran juga aturan yang menyelamatkan saya juga karena waktu itu saya paling suka baik dari pores itu saya suka baca Quran baca satu ayat baca terjemahannya maksudnya Oh masuk di penjara ya saya mulai membesarkan di tahanan di pores di pohon saya mulai baca baca Quran saya boleh lagi belajar baca Quran dan semangat perjalanan spiritual mungkin ya satu ayat satu terjemahan satu ayat terjemahan itu saya baca terus baca-baca terus dan mungkin dibukain mungkin Alhamdulillah banyak hal baru pemampuan baru yang saya terima di penjara yang membentuk saya sampai hari ini Alhamdulillah ya mungkin kalau kata orang Sabang sampai Merauke terukur dengan jarakan ada jarak bisa diukur tapi kehidupan dalam penjara itu bagi saya itu perjalanan yang tidak terukur karena jauh ke dalam diri kan satu perlindungan ke perlindungan lain perspek lagi dengan masa lalu saya ingat saudara yang di Papua ingat saudara yang di sini ingat kisah-kisah perjalanan itu saya rangkum semuanya saya rangkum dalam penjara akhirnya Hai hal pertama asalkan mencintai diri sendiri itu tidak saya lakukan dulu mungkin selama ini tidak pernah mencintai ya itu akhirnya saya udah mulai saya terkoneksi semuanya akhirnya apa atau mengarah ke diri sendiri mencintai diri sendiri saya belajar mencintai diri saya sendiri dengan pola makan yang sehat dengan olahraga dengan tidur yang teratur terus karena saya waktu saya dapat mungkin ya dari nyaman kuasa juga ya pemahaman tentang diciptakan dari tanah kembali ke tanah dan dari tanah yang terbaik terus Oh juga gitu juga roh diciptakan di langit asupan dari langit apa itu wahyu apa itu sholat apapun yang berbau dari langit itu sih yang saya pelajari itu yang yang saya pelajari di dalam itu bagaimana mengkombinasikan hal ini dalam diri saya nah berarti selama ya selama kehidupan di dalam itu diisi dengan kegiatan-kegiatan ya ya positif ya pun ya ada hal negatif di dalam sana tapi saya alhamdulillah tidak tidak terkontaminasi lah ataupun di lingkaran saya saya juga ada yang masih maket apapun itu kan di dalam sana tapi yang bilang saya enggak 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 apa yang enggak enggak kena apa enggak terkontaminasi lah menggunakan lagi enggak menggunakan lagi alhamdulillah waktu itu dan saya malah saya sibuk dengan memperbaiki diri belajar pergi diri belajar baca buku pokoknya saya belajar di Pusyambilan kalau sekarang dengan yang waktu awal keluar sudah berapa tahun sudah setahun-setahun keluar habis keluar disitu langsung ke pulang-pulang seminggu di Jagatat sampai sekarang sampai sekarang dan yang menarik kalau saya lihat saya lihat ini aktivitas sekarang lebih banyak yang positif-positif alhamdulillah olahraga kayaknya dulu lah olahraga ini kalau badannya dibanding saya ketemu di Flores waktu itu 2015 ini dari berisi lho aku dapet kotak malah ada izin ya ini itu ada postingan kalau ada sedikit menertawakan ada postingan dimimbar masjid itu cip memberi cip lama atau sambutan atau kalau orang yang kenal dengan miliar dari lama pasti menertawakan foto seperti itu sudah kapan Adal Bonai bisa dimimbar masjid tempat kati biasa kurba gitu kan jadi itu bulan puasa ya jadi saya dapat apa ya apa safari ramadhan ya tapi saya berbagi tentang saya tidak misalkan agama tapi tentang narkoba tentang narkoba terus bagaimana hal-hal apa aja sih kenapa sosialisasi pada akhirnya contohnya narkoba ini bagian otak mana sih yang dirusak bagian tubuh mana sih yang dirusak apa sih yang harus dilakukan di rumah itu di dalam saya kan mencoba saya belajar berarti mulai sejak ada di dalam maksudnya selama ditahan ya saya belajar tentang narkoba itu sendiri ya narkoba efek otak gimana bagian otak apakah amigdala apakah hipokampus yang dirusak apakah nanti jantung bagian bawah bagian tengah ini jantung atau paru-paru atau selama di dalam pun ada edukasi diberikan edukasi ada tapi enggak terlalu ini saya lebih banyak belajar sendiri lebih mendalaminya sendiri sendiri dan saya menjadikan tubuh saya kelinci percobaan dengan makanan dengan olahraga dan itu yang saya rasakan karena saya pernah mengalami jadi sampai rokok saya juga enggak enak tapi pada pasir rokok udah enggak enak tapi kalau sekarang masih rokok enggak enggak saya udah stop alhamdulillah sudah berhenti semuanya daging ayam apapun udah enggak lagi saya vegan vegetarian dari vegetarian sekarang saya upgrade jadi vegan saya sekarang ah vegan ini enggak apa? saya tidak mengkonsumsi hewan nih telur emang enggak ada yang semuanya dari hewan tidak enggak ada saya banyakkan yang nabatin yang tumbuh dari tanah mana rasanya itu enak berarti ayah harus membuat sendiri atau gimana? banyak yang biasakan dirumah kan buat sendiri karena gini saya karena saya orang gunung jatuhnya kalau kita di Sumatera Barat kan 50 kota dan setelah gunung kalau di sini kan peremangan darah pantai kan jadi saya mencoba belajar nutrisi dari dalam sih termasuk hewan laut enggak juga? enggak 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 hewan ini saya enggak saya mencoba belajar apa ya vegan ini saya belajar tentang nutrisi juga kan tentang protein saya dapat dari mana dari kacang-kacangan kah dari apukat kah dari ubi terus dari sesuatu coba tempe sendiri tempe saya bikin sendiri juga terus saya dapat antioksidan dari mana vitamin dari mana gitu-gitu saya belajar tentang nutrisi lah alhamdulillah dan saya perhatikan ke tubuh saya dan bisa saya bentuk tubuh bentuk motor maksudnya dengan kegiatan gym gitu tapi dengan konsumsi yang seperti itu pada akhirnya kan hidup ini sederhana sehat sederhana enggak perlu uang besar cuma olahraga juga sebenarnya sederhana bisa bisa pusap-pusap di rumah bisa apa di rumah tidur dengan terakhir harus mahal harus mahal ya rohani kita juga sholat kita nggak bayar juga sholat kan baca kuat juga nggak bayar juga cuma melakukan tuh hal saya kan yang jadi PR nya kan berakhirnya kan yang paling susah itu kan mencintai orang lain dan mencintai diri sendiri yang saya pelajari nah karena pernah mengalami hal buruk karena benda-benda terlarang ini akhirnya membuat Bang Adal ini juga sudah mulai buat apa ya buat komunitas atau apa namanya saya di Pekumbu untuk pemulihan adiksi narkoba saya bantu teman-teman yang ingin berhenti pakai terus yang pengen detox memperbaiki diri setelah pakai itu kan tubuh itu kan enggak apa baik sebenarnya kan berbagi ya berbagi ya lebih saya berbagi tanpa menggunakan obat-obat sintetis gitu banyak kan saya kalau orang ini nanya pakai treatment apa ya pola hidup sehat yang ada di pasar tradisional jadi saya ngarahin orang-orang ini beli barang produknya dimana ya pasar tradisional sayuran sudah banyak yang Alhamdulillah kalau sekarang saya tiga orang narkoba dua HIP maksudnya yang ikut metode yang Mbak Adal ya pelan-pelan kalau banyak sih relatif lah tapi selagi masih ada saya sangat bersukur satu orang dan juga saya pernah dipanggil juga ke daerah pasaman buat bantu teman-teman yang apa adik silem dipanggil juga ke daerah-daerah kabupaten juga nah itu kenalnya tahunya dari mana dapat koneksi dari teman-teman dari sosial media karena mungkin saya enggak ya insya Allah lirai ta'ala lah ilmu ini enggak ada saya tidak menggunakan obat-obatan sintetis yang ada yang ke kimia itu aja sih saya kembali kepada sistem yang benar yaitu pola hidup sehat bagaimana kita menyayangi diri kita asupannya ini terus ya olahraga yang teratur terus yang paling penting niat niat memang untuk niat untuk meninggalkan niat untuk sembuh ya ya kesadaran sih sadar saya memperbaiki saya membuat itu aja sih saya tidak saya tidak pernah juga ngajakin orang buat berhenti narkobas yang gak mau karena itu kan biar mereka berhenti sendiri iya saya selalu di pekumbu saya bilang gini ya mata teman kalau udah bosan kabarin saya karena kalau pemakaian ini kepala ke dalam reaksi maka disuruh berhenti saya juga pernah fase di situ dulu kan pernah ya enggak bakal karena bermasalah di amigdala di pusat emosi kita lagi pakai itu amigdala kita lagi bermasalah apapun perkataan orang enggak bakal susah jadi nunggu ini dulu jadi ketika lagi asyik terus ada nasihatnya udah berhenti ngapain ngapain sih ngapain sih ngapain sih ngapain sih ngapain sih ngapain sih jadi ya nunggu reaksinya ini paling saya kalau saya kampanye di pekumbu itu kalau udah bosan kalau pengen berhenti saya siapanku alhamdulillah itu aja sih cara saya ngajakin teman-teman buat stop udah udah dengan kegiatan yang lebih positif sekarang alhamdulillah alhamdulillah itu sih ya bagaimana saya punya mimpi baru kan mimpi terangkanya mimpi saya udah kelar sebenernya mimpi saya cuma punya mimpi keliling Indonesia ya itu saya punya mimpi keliling Indonesia udah sudah merasakan ya pun nggak semuanya tapi saya udah merasakan mimpi saya sendiri sekarang saya bangun mimpi baru lagi kan gitu mimpi baru lagi buat kampung halaman buat keluarga buat ini Insyaallah lah saya punya mimpi buat kampung halaman saya punya mimpi oke nah kita mau tanya apa lagi nih ceritanya wih mana rek tapi ini udah harusnya lebih luas waktu kita itu dengarkan cerita dari bang Adal bang Adal Bona ini kalau dipilih mana yang bagus daerah mungkin pasti jawabannya Papua oh nggak apa ya daerah yang paling kalori berasal sih kan setiap daerah itu punya pot ciri khas masing-masing oke kalau saya bilang bagus Papua dan yang lain ya nggak nggak ini juga lah karena persona kan beda-beda persona Papua persona Sulawesi Kalimantan Sumatera Jawa kan beda-beda punya warna asli sendiri sih jadi nggak bisa kita nggak bisa kita bandingin lah kalau saya sih nggak bisa ngebandingin karena punya warna asli bagaimana kita melihat bagusan mana sih pink apa merah kan susah jadinya bagusan mana sih hijau atau kuning kalau orang yang suka hijau ya waktunya hijau iya hijau tapi suka ini kalau saya sih seperti ini saya nganggap hidup itu seperti kanvas lukisan dari dulu jadi mau satu warna sampai satu juta warna pun terentu saya yang jadi saya yang lukiskan saya nganggap hidup seperti itu jadi saya anggap misalnya nggak ada warna sebenarnya warna itu ya semua warna itu ya saya sendiri nah kalau sekarang dengan sepak bola sekarang gimana mau narik sepak bolanya hahaha kalau dulu kan pergi berkelana ini diawali karena sepak bola ya setelah balik ini setelah ya banyak hal yang terjadi nah sekarang Bang Adal lihat sepak bola itu seperti apa sekarang saya punya mimpi sih mungkin seluruh orang Indonesia punya mimpi yang sama mungkin bangsa kita ikut pela dunia kan saya juga punya mimpi bagaimana suatu hari nanti orang-orang Indonesia atau saya pekece lagi kampung halaman Minangkabau ini orang Minang ini bisa merumput di Eropa ataupun di kacah arti nasional kan jadi ya suatu hari nantilah saya apa sih yang bisa saya bangun untuk misalkan pergi ke sana ke sana lagi mungkin lebih kepada membangun sih apa sih yang harus dipelajari sih Kak Sarah hari ini kan beberapa hari nanti saya nonton dokumenter tentang Captain of the World yaitu tentang kapten-kapten bola di Netflix saya melihat mereka punya mimpi mimpi itu jadi juara dunia ikut piada dunia tapi ada jalan bisa diwujudkan sementara kita hari ini kita punya mimpi tapi dibungkam oleh kepenting-pentingan lain dibungkam dan dikubur oleh kepentingan lain itu makanya ketika dibungkam gak ada jalan lagi sudah makanya kita jangan ditempat sepak bola ini ya mungkin seluruh warga Indonesia pengen lah saya melihat bangsa ini tampil di pilihan dunia mungkin satu hari nanti ya mungkin apa bisa kita lakukan buat tampung halaman bahasa bola mungkin itu apalagi kayak tadi aja lah momen walaupun kita kalah dalam Jepang bisa cetak satu gol itu aja udah kayak wah bahagia sekali gitu kan bisa membobol kawang Jepang ini kita ambil video ini setelah nonton tandingan dalam Jepang tadi Indonesia dan Jepang mungkin ya praktisi sepak bola mungkin orang punya kepentingan terus oke lah gak usah lah dipolitisasi bawa kemana-mana iya ayo kita fokus ayo komen-komen positif aja gitu kan karena olahraga olahraga ini ini sih bukan embas apa ya jadi kayak konsulat luta besarnya kita buat mengenakan negeri ini mengenakan negeri ini ke luar kan satu kan olahraga paling besar kan olahraga kita bisa bandara-bandara putih berkibat di Eropa dimanapun kan olahraga yang paling besar buat mengimbarkan sangsa kamera putih di negeri melalui olahraga yang paling besar itu sih ya contoh hari ini kan kayak megawati main di korsel kan megawati volley kebanggaan kita juga kan ada yang bermain merumput di bermain utinti lagi merumput di negeri orang yaitu sih pemain di negeri orang suatu hari nanti lah mungkin banyak lagi kayak megawati mungkin dari cabang mana lagi supaya bola kah voli kah atau renang kah atau banyak tebing banyak-banyak lah itu mungkin ini pertanyaan terakhir nih yang sempat terskip tadi selama di Popol pernah ke mendaki puncak jaya atau enggak 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 dapat akses satu kan punya harus punya uang besar kan karten itu kan punya biaya yang tinggi ya karten itu punya uang yang tinggi cuma berjalan di pegunungan sering karena di sana emang banyak kan pegunungan pegunungan tengah itu kan sering kalau pegunung-pegunungan kalau mendaki ke puncak jaya yang oh enggak karten itu enggak enggak perlu dana yang besar kan karena enggak dapatkan helikopter buat penyelamatankah apapun itu kan enggak harus persiapan matang itu kalau ke karten tapi saya bersyukur pernah ya pernah kemana-mana lah di Papua merasakan kebaikan-kebaikan di sana itu saya bersyukur sih banyak saudara juga banyak saudara di sana sepak bola sepak bola ini ya di garis bawah ini di sepak bolanya nih ya yang akhirnya menciptakan cerita ini ya mungkin buat temen yang lain mungkin ya pasporter manapun lah pasporter semen padang pasporter manapun lah jadi dulu saya tur ya ya tur dulu saya kan di sepak Jabodetabek turutnya pergi senang-senang kita dukung klub yang kita cintai pulang dari itu kita mengenai negeri yang sekitar itu contohnya main di Surabaya atau di si doadyo kita main ke Surabaya ada apa sih Surabaya ada apa sih di lambongan ada apa sih di sini kayak gitu jadi banyak yang sepak bola mengenal negeri yang tercinta ini itu sih tempatan oke sebabnya saya jo sebenarnya banyak lagi yang ingin kita tanyakan tapi ya itu tadi seperti yang saya bilang di awal semuanya sebab mendadak tapi Alhamdulillah akhirnya ada momen nih bertemu dengan Bang Adal untuk bisa ngobrol ini beberapa wakti yang lalu sampai ke Pariaman tapi beliau gak bisa untuk kita ajak podcast baru malam ini mendadak lagi habis pertandingan Indonesia Jepang kita langsung kita podcast lah walaupun ya banyak sekali yang bisa diceritakan tapi ya harusnya kita bisa diceritakan tapi mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi bisa memberikan wawasan baru bisa di sana mendapatkan apa informasi-informasi baru atau pelajaran-pelajaran dari perjalanan hidup Bang Adalbona ini beliau akan balik lagi di malam ini juga ke Payakumbu hati-hati di jalan siap-siap terima kasih juga disambut disini di rumah nanti amin amin oke berarti tetap oh ya tetap hidup sehat lagi tetap hidup sehat menyanyi diri sendiri tetap jangan menginspirasi untuk teman-teman yang yang dulu sama dengan kehidupan yang pernah bangat lalu oke terima kasih juga sudah menyaksikan obrolan kita dan sampai jumpa lagi di obrolan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih terima kasih